Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman semua selamat berjumpa di channel kelas desain Oke teman-teman yang baru bergabung selamat menikmati video-video yang ada di channel kelas desain semoga channel ini selalu bermanfaat bagi kita semua Oke baik teman-teman kita akan lanjutkan materi kita yaitu di tutorial layout Sketchup di sebelumnya sudah ada dua video yang saya sudah jelaskan pengenalan dasar layout Sketchup 2022 sekarang kita akan lanjutkan materinya ya kita akan pelajari step by step jadi teman-teman yang belum melihat videonya boleh nanti dilihat di video sebelumnya nanti linknya nanti saya tempatkan di deskripsi video teman-teman Oke kita akan coba programnya terlebih dahulu kita akan cari Sketchup 2022 kemudian kita buka layar Sketchupnya seperti ini nah ini adalah tampilan layar Sketchup ya pada saat pertama kali kita membuka maka akan ditampilkan tampilan seperti ini agak sedikit berbeda dengan layar Sketchup yang versi sebelumnya yaitu versi 2021 ya Oke nah ini sudah proses terbuka Nah kemudian di sini ada welcome to layout Oke selamat datang di layout Sketchup nah sekarang di video sebelumnya ini sudah saya jelaskan semuanya teman-teman tinggal lihat videonya Nah sekarang tinggal kita memilih template yang kita nanti akan gunakan di host di layout ini sekarang kita akan coba pilih template template dulu teman-teman mungkin kemarin sudah kita jelaskan anda paper di sini ya ada storyboard ada titel blog titel blog itu yang ada etiketnya sudah ada keterangan-keterangan gambarnya seperti itu kita akan coba pakai yang kosong dulu di sini adalah tiga landscape yang disini ada pen paper yang tanpa grid di sini ada menggunakan grid kita akan coba yang ini ya yang a3 landscape Oke seperti itu Nah sekarang kita akan coba menata tampilan yang ada di sini kita akan coba tampilkan beberapa tools ya beberapa tools yang ada di sini Oke jadi cara setting toolnya teman-teman sama halnya di program Sketchup itu sendiri ya kurang lebih sama settingannya karena ini bagian dari Sketchup itu sendiri jadi kita ke menu view view disini ada toolbars nah disini ada toolbars kemudian disini ada custom nya ya teman-teman bisa custom disini oke kita tunggu nah disini ada toolbars main toolbars kemudian ada comment seperti ini ya disini kemudian ada option nah teman-teman teman-teman disini ada option nya oke disini ada large icon ya das icon itu tampilannya mungkin agak seperti ini kita coba aktifkan nanti kemudian ada tampilan list kemudian ada show nanti bisa dimunculkan ini oke 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 kita coba keyboard ini ada keyboard kemudian misalnya saya ganti ini oke nah dia akan mengecil seperti ini misalnya dia large nah dia kurang lebih seperti ini ini ya nah ini ada berubah besar seperti ini oke teman-teman bisa melihat disini ya disini ada list name ini tidak berpengaruh nah kurang lebih seperti ini jadi misalnya kita mau tampilannya agak lebih kecil teman-teman tinggal aktifkan ya ini kemudian komen ada toolbars oke kalau mau di reset kembali seperti awal tinggal kita reset ya oke saya ulang ya ke toolbars main toolbars nah kalau kita mau sembunyikan toolbarnya di posisi ini tinggal kita pilih tadi view toolbars main toolbars kita pilih ini yang custom nya ya ini maksudnya ini yang custom bawaan layar itu sendiri oke 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 seperti itu kemudian disini ada menu edit kemudian ada menu view dan disini disini ada height grid kalau kita mau hidden grid nya ini seperti ini ya height grid seperti ini maka grid nya sudah kita hilang seperti itu kemudian mau ditampilkan kembali kita tinggal show grid maka garisnya disini akan kelihatan garis grid nya seperti itu itu di bagian view disini banyak nanti kita akan coba jelaskan ya di sini ada pen pen itu fungsinya untuk menggeser seperti ini tinggal kita tahan geser ya nah seperti itu fungsinya pen untuk menggeser ya oh dan ada zoom zoom itu bisa menggunakan zoom scroll mouse bisa menggunakan seperti ini nah ini bisa kita gunakan zoom seperti ini oke nah itu nah ini ya oke nah itu untuk zoom zoom in nah ini zoom in seperti ini oke zoom out nah oke akan kecil seperti ini modern actual size nah seperti ini ya oke seperti itu lebihnya tinggal teman-teman uji coba sendiri kemudian ada text nanti di text nya itu disini ada untuk keterangan misalnya text nya kita mobile ya keterangannya ctrl B kemudian ada italic ctrl I kemudian ada ctrl U dan yang lain sebagainya disini ya untuk pengaturan text nya nantinya kemudian ada rank nanti disini ada bring view front ada jadi nanti kita akan contohkan masing-masing study kasusnya ini bring to front ada bring to forward dan lain sebagainya oke kemudian disini ada tools nah tools nya disini ada select ada eraser ya eraser ini fungsinya untuk menghapus dan ada style ada speed dan lain sebagainya ada kemudian ada pick nanti ya kita akan coba pelajari tambahkan halaman nah window nah disini teman-teman perlu tahu window nah window itu khusus untuk di bagian sini ya default train ya misalnya kalau kita pilih hidden maka disini akan tersembunyi tadi oke kita show try maka disini sudah muncul kembali oke nah kemudian nah disini yang ter checklist itu nanti akan tampil di posisi ini teman-teman oke akan tampil di posisi bagian ini misalnya kita checklist color kemudian ada pattern fill kemudian ada shape style kemudian ada shape model dan lain sebagainya maka disini akan tampil semua ya teman-teman tinggal memilih ya misalnya yang dibutuhkan cuma misalnya color to saja maka color ini tinggal yang lain nanti bisa disembunyi di apa namanya di close nah ini tinggal kita close aja disini nah seperti ini ini ya nah seperti itu oke nah inilah nah misalnya color to saja yang kita butuhkan maka nah nanti kita tutup yang lain ketika kita mau munculkan tiga klik aja ini ini sudah muncul di sini juga shape style oke kemudian ada sketch up model kemudian ada skala drawing ya oke nah seperti itu nah ini untuk pengaturan toolsnya terlebih dahulu ya pengaturan bagian menu bar nya ya ya jadi di bagian toolbar oke seperti itu untuk pengenalan ini oke nanti di video berikutnya kita akan coba menjelaskan fungsi dari toolbar toolbars yang ada disini kemudian nanti kita akan jelaskan juga fungsi masing-masing ada di default ada color dan sebagainya nanti kita akan menjelaskan secara bertahap oke jadi videonya singkat saja teman-teman semuanya nanti kita akan bahas lagi di dalam oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh